Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 12 Juli adalah Support System. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 2-18 dengan Nats Alkitab dari Kolose 4 ayat 11b. Mereka itu telah menjadi penghiburan bagiku. Manusia adalah makhluk sosial. Pernyataan ini hendak menegaskan kepada kita bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri dan mencapai tujuan dalam kehidupan tanpa kehadiran dan dukungan orang lain di sekitar kita. Dengan kata lain, sebagai makhluk sosial kita membutuhkan Support System yaitu ikatan sosial yang memperlihatkan hubungan berkualitas yang memberikan dukungan pada saat diperlukan agar kita dapat mencapai visi kehidupan yang hendak dirai. Paulus dalam Kolose 4 ayat 2-18 memperlihatkan siapa saja yang menjadi Support System dalam pelayanannya. Paulus menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan pelayanannya seorang diri. Ia membutuhkan dukungan dari banyak orang untuk mencapai visi pelayanannya. Paulus menyebutkan beberapa nama diantaranya ialah Tikikus, Onesimus, Aristarkus, Justus, Epaphras, Demas, dan Lukas. Penyebutan nama-nama ini memperlihatkan pengakuan Paulus akan peran mereka dalam menunjang kelanjutan dan keberhasilan pelayanannya di dalam memberitakan Injil. Paulus mengapresiasi setiap dukungan yang telah ia terima. Belajar dari Paulus, marilah kita mengingat kembali siapa saja yang telah berperan besar dalam menunjang pengembangan diri kita, karir kita, usaha kita, serta keutuhan dan kebahagiaan keluarga kita. Jangan sampai kita melupakan peran mereka dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk kehadiran mereka. Jadilah juga bagian dari Support System untuk orang lain. Demikian renungan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mensyukuri setiap pribadi yang Engkau hadirkan dalam hidup kami, Tuhan. Mampukan kami untuk tetap dapat berjalan bersama dan saling menguatkan. Amin.